Wow 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 Oke sahabat VDA Gaming Seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung Caranya itu sangat mudah Kalian cukup tembuskan video ini 1000 like dalam waktu satu hari Komentarkan ID Free Fire kalian Jangan spam dan jangan lupa juga kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dan jangan lupa juga kalian follow social media yang lainnya yang ada di deskripsi Oke Hello you what's up my friend Sahabat VDA Gaming Welcome back to next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang cara cepat menyelesaikan event Callback teman free fire terbaru Nah sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like Subscribe Lonceng notifikasi Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Oke Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya Yaitu nanti saya akan memberitahukan cara cepat menyelesaikan event callback teman terbaru Spesial Event Idul Adhain ya Nah akan tetapi sebelum masuk ke cara cepat menyelesaikan event callback temannya Bagi kalian yang pengen mendapatkan diamond free fire secara gratis Silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu Nah ini kalian bisa lihat ya Ini adalah aplikasi penghasil diamond free fire secara gratis Nama aplikasinya adalah snack video Kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi Dan aplikasi snack video tersebut itu sudah terbukti membayar ya Atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan diamond free fire secara gratis Nah untuk mendapatkan diamond gratisnya Kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya Yaitu kode spesialnya adalah 233-294-017 Lalu kalian bisa klik konfirmasi Dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi Kalian bisa tonton video di aplikasi snack video Selama 15 menit ya setiap harinya Nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo dana, ovo, shopee, pay, ataupun gopay Nanti kalian bisa top up-kan ke diamond free fire secara gratis Nah ini kalian bisa lihat ya Ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali Nah itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi Nah itu ya Jadi silahkan kalian bisa ikuti saja untuk mendapatkan diamond free fire secara gratis Nah ini jadi langsung saja ya kita masuk ke videonya Yaitu untuk cara cepat menyelesaikan event callback teman terbaru Spesial event idul adha 2022 Nah untuk event callback teman terbaru itu seperti biasa ya Sekarang itu ada di menu event Nah jadi ini kita langsung saja klik ke event ini ya Untuk mengecek event callback teman terbaru Yang berhadiahkan itu adalah 19.999 diamond Nah ini kalian bisa lihat ya Ini adalah event callback teman terbaru Spesial event idul adha 2022 Nah untuk misinya itu seperti biasa ya Yaitu kalian disuruh mengundang 7 orang Atau bisa disebut juga 7 akun yang sudah lama tidak bermain di game free fire Atau bisa disebut juga sudah lama offline ya Nah itu nanti kalian bisa mendapatkan total itu adalah 16 loot gratis Dan untuk misi tersebut itu dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 12 Juli 2022 Nah di dalam loot gratis tersebut itu kalian bisa berkesempatan mendapatkan jackpot secara gratis Yaitu adalah 19.999 diamond secara gratis itu ya Dan juga ada voucher diamond royal itu kalian bisa dapatkan sekaligus itu secara gratis Kalau kalian menyelesaikan misi-misinya Untuk misinya itu disuruh mengundang teman Jadi langsung saja ini ya Kita langsung ke trik cara Spesial event callback teman terbarunya Yaitu dengan cara kalian mengundang atau meng-callback Menggunakan akun kalian sendiri ya Tanpa pinjam ke teman kalian Nah jadi sangat mudah sekali ya Nah ini pertama-tama kalian bisa salin id utama kalian terlebih dahulu Akun utama yang mau di-callback kan Terus selanjutnya kalian bisa longoutkan terlebih dahulu Dari akun utama kalian ini ya Terus kalian bisa login kan ke akun yang sudah kalian persiapkan Yang sudah tidak aktif itu sekitar 30 hari sebelum event callback teman tersebut dimulai Nah ini sudah saya login kan ya ke akun bot saya Atau akun smurf saya yang sudah lama tidak saya mainkan Atau tidak saya aktifkan sekitar 30 hari sebelum event callback teman tersebut dimulai Nah ini kita langsung klik saja ya untuk event callback temannya Dan ini kalian bisa lihat ya Kalau akun smurf atau akun bot kalian itu sudah lama tidak aktif di game free fire Sekitar 30 hari itu sudah tidak dimainkan Nanti akan ada menu seperti itu ya Tetapi kalau akun kalian belum lama di offkan atau tidak dimainkannya Itu tidak akan ada menu seperti itu ya Jadi sangat mudah sekali Kalian cuma tinggal buat saja ya Akun sebanyak-banyaknya atau akun bot sebanyak-banyaknya Kalau tidak salah itu minimal level 5 sekarang ya Tetapi nanti saya coba juga kalau di bawah level 5 apakah bisa digunakan untuk meng-callbacknya Nah itu kalian bisa memasukkan ID akun utama kalian tadi itu ya di menu yang tadi Terus kalian klik konfirmasi dan itu berarti sudah selesai ya untuk meng-callback satu akun Nah jadi saya kurang callback itu adalah berapa itu ya 5 akun lagi untuk menyelesaikan event callback teman terbarunya Nah ini kita cek loot crate-nya dan itu kalau misalnya kalian bisa berkesempatan mendapatkan jackpot itu adalah 19.999 diamond secara gratis Dan juga ada token-token itu ya Nah jadi ini kita langsung login kan ke akun yang ketiga berarti ya Ini kita ke akun yang ketiga karena tadi yang pertama itu sudah saya callbackkan tetapi tidak ke record Nah ini sudah ke akun yang ketiga seperti tadi kalian bisa masukkan ID akun utama kalian yang mau di callbackkan Terus kalian bisa langsung klik konfirmasi terus kalian bisa klik tambah ini ya Kalau kalian belum berteman dengan akun utama kalian di akun botnya itu nanti akan muncul menu seperti ini Jadi kalian bisa langsung klik tambah saja untuk meng-callbackkan ke akun utama kalian Nah jadi ini berarti sudah selesai 3 akun ya kurang 4 akun lagi Nah itu kalau kalian geraknya cepat itu paling tidak ada 3 menit itu sudah selesai ya untuk event callback teman terbarunya Menggunakan akun sendiri itu sangat mudah ya dan juga sangat cepat daripada kalian harus meminjam akun ke teman kalian Kadang tidak dipinjami dan kadang itu lama ya meminjaminya Jadi ini sudah login ke akun yang keempat ini kita langsung seperti tadi ya Konfirmasi terus klik ambil Nah ini berarti kurang 3 akun lagi tuh ya Kalian bisa buat akun smurf itu sebanyak-banyaknya lewat akun google ataupun lewat akun facebook ataupun twitter ataupun vk itu terserah kalian Nah ini kita langsung ke akun yang kelima ini ya kita gerak cepat saja biar 3 menit itu langsung selesai untuk event callback teman terbarunya Nah ini kita langsung kembali dulu ini ya Tadi seperti biasa kalau akun sudah lama tidak aktif itu ada menu moko tadi tuh ya Nah ini kita klik panggil teman terus masukkan id akun utamanya ini ya Terus klik ok klik konfirmasi dan klik ambil ini ya berarti sudah selesai 6 akun Nah itu jadi sangat mudah sekali ya untuk menyelesaikan event callback teman terbarunya Paling tidak ada 3 menit itu sudah langsung selesai Nah ini kita ke akun yang terakhir ini ya Akun yang terakhir untuk meng-callback akun utama saya Untuk menyelesaikan event callback teman terbarunya ya Nah ini seperti biasa kita kembali dulu Nah ini kita langsung masuk ke menu panggil teman ini ya Terus kalian bisa tempelkan id utama akun kalian yang mau di-callbackkan Terus kalian bisa klik konfirmasi dan klik tambah ini ya Kalau belum berteman terus kalian bisa klik ambil Nah ini berarti sudah selesai ya untuk event callback teman terbaru di akun utama saya Nah itu jadi silahkan kalian bisa coba saja ya untuk cara cepat menyelesaikan event callback teman terbaru Nah ini saya juga mau mencoba ya akun yang di bawah level 5 Apakah bisa digunakan untuk meng-callback ini ya akun smurf saya atau akun bot ini ya Yang levelnya itu di bawah level 5 Nah ini kalian bisa lihat sendiri itu ya baru level 3 Karena event callback teman sebelumnya itu tidak bisa ya kalau levelnya itu di bawah level 5 Nah ini kita langsung tempelkan saja id akun utama saya yang mau di-callbackkan Terus klik konfirmasi dan ternyata sekarang work lagi ya Atau berhasil lagi kalau menggunakan akun bot yang di bawah level 5 itu ya Jadi sangat mantap sekali Kalian tinggal buat akun saja ya mulai hari ini kalian bisa buat akun free fire sebanyak-banyaknya Minimal itu 7 akun ya untuk menyelesaikan 1 akun yang mau di-callbackkan ya Atau akun utama yang mau di-callbackkan Untuk menyelesaikan event callback temannya itu ya Nah itu jadi silahkan kalian bisa buat akun saja sebanyak-banyaknya Kalian bisa mainkan 1 kali match itu ya Nanti kalian bisa offkan atau jangan dimainkan sampai event callback teman di event yang selanjutnya Karena kalian diharuskan tidak bermain dulu ya di game free fire itu sekitar 30 hari sebelum event callback teman dimulai Jadi kalian bisa buat saja akun mulai hari ini untuk menunggu event callback teman di event yang selanjutnya Nah ini sudah saya login kan ya ke akun utama saya Apakah sudah selesai untuk event callback temannya Dan ternyata sudah selesai semua ya untuk misi event callback teman terbaru Nah itu jadi sangat mudah sekali dan sangat cepat sekali itu ya Tidak ada 3 menit itu sudah langsung selesai untuk event callback teman terbaru tersebut Nah itu jadi nanti kalian tinggal claim saja itu ya Untuk semua loot cratenya itu ada total 16 loot crate dan juga voucher diamond royal itu ya Kalian bisa dapatkan secara gratis Dan di dalam loot crate tersebut itu kalian bisa berkesempatan mendapatkan jackpot Itu adalah 19.999 diamond secara gratis ini ya Nah ini jadi kita langsung cek ke vault untuk membuka loot crate event callback teman terbaru ini ya Semoga saja dapat jackpot ya Semoga saja dapat jackpot Karena dari dulu sampai sekarang itu saya menyelesaikan event callback Itu belum pernah yang mendapatkan jackpot ya Parah sekali Tetapi tidak apa-apa ini ya Untuk event callback temannya itu sangat mudah sekali untuk menyelesaikannya Kalian bisa coba trik atau caranya saya tadi itu ya Nah ini kita spam klik untuk diamondnya Semoga saja dapat itu ya 19.999 diamond Kita buka 1 loot crate ternyata dapat token Ini kita buka 1 loot crate lagi nih ya Kita buka 3 kali Nah ini dapat token lagi Kita buka lagi 1 kali yang terakhir Dapat token lagi Dan ini kita langsung buka 13 loot crate Bismillahirrahmanirrahim ini ya Semoga dapat jackpotnya Dan ternyata dapat gak ini ya Dapat token Parah sekali kita klik ya Dapat token lagi kita klik ya lagi nih ya Apakah dapat jackpot Dan ternyata dapat token lagi tuh ya Parah sekali Memang benar-benar susah ya Karena untuk rate atau keberhasilan Kalian mendapatkan jackpot 19.999 diamond Itu cuma 1% ya Yang 99% nya itu Kalian dapatnya adalah Token event idulah Nah itu tetapi gak apa-apa ya Kalian bisa coba saja Untuk cara cepat menyelesaikan event callback teman terbaru Nah bagi kalian yang masih bingung Untuk cara cepat menyelesaikan event callback teman tersebut Kalian bisa komentar saja ya Nanti saya akan jawab pertanyaan kalian di kolom komentar ya Kalau saya bisa menjawabnya Nah itu jadi silahkan kalian bisa coba saja ya Untuk cara cepat menyelesaikan event callback teman terbaru Nah berarti cukup sekian ya Video kali ini Jika ada salah kata Saya mohon maaf Nah berarti cukup sekian Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya Jangan lupa subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax